Intro Sebelum menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng di bawah Karena subscribe itu Tidak rugi ji dan gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jangan lupa klik tombol lonceng Kalian Apa ya yang mungkin kita bahas Kita kedatangan paket dari Tokopedia Iya paketnya Tadam Telasan kan apa itu Kita boksanya Maaf ya gan Paketnya udah terbuka Karena saya cek dulu Barangnya masih Dipirim dalam keadaan gimana Cek dan lanjut ke video Sebelum kita unboxing Moza Mini S Dari Xiaomi ini Kita lihat dulu dari sisi boxnya Apa aja sih fiturnya Nah ini kita lihat ada 6 fitur Dari Moza Mini S nya ini Dari Moza Mini S nya ini Adalah memiliki portrait mode Sehingga untuk misalnya live streaming facebook Atau instagram Yang kelima ada one button zoom dan focus control Yang dimana kita bisa kontrol focus dan zoom nya itu melalui Tombol yang ada pada batang gimbal nya ini Yang terakhir Easy to be lens Nah bagian atasnya Dibuat di China Di impor oleh Denka Pratama Indonesia Moza Capture the World Sama Di bagian bawahnya juga sama Kita ke bagian belakangnya dulu Di bagian belakang ada Daktar packing list nya Yang di bagian bawah Berbahasa China Nah Di bagian depan inilah penampakan dari Kimbal Moza Mini S Dari Xiaomi Langsung kita unboxing aja ya Oh Nah di sebelah sini Ada tali pengait Untuk menariknya Jadi cara bukanya itu Dengan cara ditarik Nah Apa aja sih ini Kita lihat dulu Wah Kita singkatkan dulu Paling awal kita sudah disambut dengan Buku manual book Berbahasa Indonesia cuy Keren Selanjutnya Selanjutnya Ada portable bag Selanjutnya kita dapat Kabel USB Sudah type C Selanjutnya Kita dapat Kita dapat mini tripod Selanjutnya Selanjutnya Kita dapat stiker Moza Lalu ada manual book Berbahasa Inggris Sentar lah kita baca Selanjutnya ada Petunjuk penggunaan awal Silica gel Lalu ada kabel Converter Micro USB Dan jack audio Nah yang terakhir ini dia Gimbalnya Wow Kecil ya Ini yang saya suka dari Moza Mini S Kecil Bisa dibawa kemana-mana Kita bersih-bersih dulu Oke Oke Ini dia gembalnya Ini adalah produk yang kedua ya Setelah Moza Mini Yang pertama disini Keunggulan dari Moza Mini S Ya dapat dilipat kayak gini Ini untuk Buka kunci Oke kita geser Lalu kita putar Lalu kita putar Oke Sampai bunyi klik lagi Ini dari mana Ini font holdernya Oke Selanjutnya kita lihat dari Sisi sebelah kiri dulu Disini ada tombol power Tombol pengunci Port charging Yang sudah Type C Di sisi kanannya itu Terdapat tombol zoom Selanjutnya Di bagian depan itu Ada Lampu indikator baterai Di atas joystick Untuk mengarahkan gimbalnya Lalu dibawa ada Di bagian belakang sini Terdapat Trigger Ini Jika kita tekan sekali Dan ditahan Dia akan mengunci objeknya Dan jika kita menekan Dua kali Dia akan kembali Ketengah Kita contohkan aja ya Sebelum menggunakan ini Setelah kita Nyerangkan powernya Jangan lupa Ini masih dalam Keadaan terkunci Jadi kita harus Putar gimbalnya ini Ke kanan Secara lembut ya Oke deh Ready untuk digunakan Kita coba yang ini Joristiknya jika diarahkan ke bawah Handphonenya akan ke atas ya Contoh seperti ini Nah Seperti itu Atau mengunci objeknya Dan kita mengunci objek ini Dengan menekan trigger Yang ada di belakang Saya tekan satu kali Dan tahan Di manapun tangan kita Dia akan tetap mengunci objek Seperti itu Dika tekan dua kali Dia akan Kembali ke posisi semula Gimana kalau kalian mau Zain ini Moza Mini S ini Untuk link pembeliannya ini Nanti saya taruh di Deskripsi di bawah Nah Untuk review Selanjutnya Gimana menggunakan Moza Mini S ini Bisa kalian lihat di Video kita selanjutnya Inilah dia Unboxing Dan review singkat saya Tentang Moza Mini S Jangan lupa Tonton video selanjutnya Review penggunaan Moza Mini S Jadi Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel kita Biar kalian Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Dari kita Terima kasih telah Menonton video ini Jangan lupa ya Like Share Comment Dan subscribe Biar gak ketinggalan Video-video kita Sampai jumpa